Hal ini disampaikan oleh tim Gakumdu Kota Solo, Jawa Tengah di kantor Bawaslu setempat. Penyelidikan dilakukan atas dasar laporan dari Pak Kuyuban Warga Solo Peduli Pemilu yang mengatakan ada dugaan pemalsuan tanda tangan dukungan. Ada tiga nama yang diduga menjadi korban pemalsuan dan sudah diperiksa oleh Gakumdu. Namun hasilnya penyelidikan tidak menemukan adanya indikasi pemalsuan seperti yang dilaporkan. Ada beberapa hal yang ditemukan hingga akhirnya pemeriksaan dinyatakan sudah dihentikan karena tidak ada bukti dan saksi yang mencukupi. Menemukan adanya korelasi antara bentuk perbuatan telapor Bajo dengan obyek yang dipermasalahkan atau pemalsuan tanda tangan surat dukungan dan atau pemalsuan KTP. Dua, saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor tidak memenuhi kualitas sebagai saksi fakta karena tidak melihat dan mengetahui secara langsung bentuk pemalsuan tanda tangan pada surat dukungan dan atau pemalsuan KTP untuk dukungan terhadap bakal calon berseorangan. Sebelumnya bakal pasangan calon independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo dilaporkan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan. Pelapor menduga pemalsuan ini terkait dengan penjaringan dukungan untuk mendaftar pil lualkot. Namun dengan adanya penghentian penyelidikan maka kasus ini dianggap selesai dan tidak terbukti. Widin Ugroho, Kumpas TV, Solo, Jawa Tengah